dan reformasi birokrasi yang juga merupakan salah satu agenda prioritas dalam pembangunan di Provinsi Nusantara Timur baik pada level pemerintah di Provinsi maupun pada level pemerintah di Kepak dan Kepota Kedua hal tersebut menjadi poin penting yang mungkak dilakukan di kalangan birokrasi khususnya bagi aparatus sifil negara sebagai motor penggerak untuk mewujudkan pemerintahan yang smart dan berkelas dunia hal ini juga merupakan amalan undang-undang nasa undang-undang nomor 5 tahun 2015 tentang aparatus sifil negara yang mengusung paradigma baru dalam EJNASM yaitu dengan sistem merit berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan kinerja secara adil dan wajar hal tersebut hanya dapat terwujud jika kita memiliki konsep yang menjelas dan terukur dalam penelenggaraan menerjemah di EJNASM Oleh karena itu, saya memiliki harapan besar agar rata komunitas ini menjadi momentum awal bagi Bapak Ibu selaku pengelolaan, kepergawaian, dan penyelenggaraan di TLAB untuk membangun sebuah rencana bersama ke depan guna merancang sebuah pola rencana yang baik dan integrasi tentang penelenggaraan dan pengembangan EJNASM di Provinsi EJNASM serta instrumen yang menghubungi untuk melakukan pemetaan dan peminan talenta juga dalam melakukan penumpuran kinerja secara akurat dan kinerja Saya yakin bahwa kegiatan ini mampu melahirkan gagasan-gagasan yang baik dalam rangka pengembangan SDM Hapakus Sibir di Provinsi Nusa Tenggara Timur ke depan Selanjutnya, saya berharap agar setelah berakhirnya rata komunitas ini Bapak Ibu sekalian tidak terburburu meninggalkan kompetensi tetapi dapat menyempatkan diri untuk menikmati sport-sport wisata halal juga kuliner yang ada Sebaliknya dari sini, jangan lupa berbelanja oleh-oleh Ada tersedia banyak kerajinan tangan rakyat dan panganan untuk dinikmati bersama keluarga, kerabat, dan sahabat Nusa Tenggara Timur untuk mengintermasikan kepada karya tentang keindahan panorama di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui beberapa fasilitas dan media yang Bapak Ibu gunakan untuk mendukung mewujudkan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu destinasi wisata di Indonesia maupun di dunia Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini Akhirnya, dengan memohon berkat Tuhan yang Maha Kuasa Mata rapat koordinasi pengambaran SDM seprovinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2020 Saya ingatakan di buka dengan resmi Semoga Tuhan yang Maha Kuasa Namun Udari Namun Udari Salam Kepajian Salam Kepajian Salam Kepajian Salam Kepajian Salam Kepajian Sekian dan terima kasih Yang mana survives GuadAyar Rahan Kepajian vé Najib Sampai Assam Kepa Assam Kepajian Asyik Sampai Yan Sampai 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 Sampai